Traveling bagi saya bukan semata mencapai tempat yang dituju dan kemudian menikmati keindahan alamnya Berada di tempat baru yang asing dan di tengah kehidupan masyarakat lokal tentu memaksa saya untuk beradaptasi Beradaptasi adalah berarti belajar tentang hal-hal baru, tentang kebiasaan, peraturan, dan bersikap Selama seminggu lebih berada di negeri Sakura, ada beberapa hal yang membuat saya amaset dan berandai ini semua bisa saya bawa pulang ke negeri saya 1. Kebersihan Jujur, saya merasa iri dengan kebersihan negara ini Saya menempatkan kebersihan di tempat pertama yang harusnya bisa kita tiru Karena paling sederhana dan gampang dilakukan, tidak membutuhkan biaya yang mahal hanya butuh kesadaran masing-masing orang Jepang masuk dalam jajaran negara terbersih di dunia, dan sangat enak dipandang Meskipun di Tokyo dan kota-kota lainnya di Jepang tidak pernah ada tulisan dilarang buang sampah di sini Sebagai mana yang sering ditemui di Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia Namun dipastikan tidak ada sampah yang tercecer sembarangan Bahkan sampah sekecil sobekan kertas pun tak saya lihat di pinggir jalan Mungkin budaya malu yang telah mendarah daging kurut mendorong masyarakat Jepang untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu berusaha hidup bersih Seperti yang saya rasakan ketika menginap di hostel ala Bacek Paceker, meskipun kecil tapi sangat bersih, berasa rumah sendiri 2. Transportasi Mowen dan Keratur Kereta JR Yaman Hotel lain yang akan berhenti di stasiun Harajuku ini favorit saya selama di Jepang, yaitu transportasi yang nyaman Transportasi umum memegang peranan penting untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain terutama bagi turis Bacek Paceker Di ibu kota Jepang, Tokyo, sebagai salah satu kota megapolitan dunia, jaringan kereta api adalah alat transportasi utamanya Itulah sebabnya jalan raya menjadi lengang meskipun di jam-jam sibuk kantor, berbeda sekalinya dengan Jakarta Jepang memiliki jaringan kereta bawah tanah maupun layang yang sangat kompleks Baik yang dioperatori oleh pemerintah maupun swasta Seperti di Tokyo ini, jaringan kereta bawah tanah atau subway dioperatori oleh Tokyo Metro Subway dan Tui Subway Meskipun berbeda namun saling terhubung dan tak perlu membeli tiket yang berbeda jika naik dan turun di stasiun yang berbeda operatornya 3. Disiplin Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, jadwal kereta dan bis sangat tepat waktu, begitulah mungkin cerminan orang Jepang yang begitu menghargai waktu Ketidaktepatan sederkit akan berpengaruh terhadap jadwal selanjutnya, itu sangat dihindari oleh mereka Budaya antri juga sudah melekat di Jepang, ketika naik eskalator misalnya, saat ramai otomatis terbentuk antrian tanpa saling serobot Yang menarik, berdirilah di sebelah kiri jika Anda tidak terburu-buru dan hanya berdiri di eskalator untuk mempersilahkan orang lain lewat di sebelah kanan Tapi ini berlaku sebaliknya jika Anda sedang berada di kota Osaka, memang kelihatan aneh karena masih dalam satu negara tapi berbeda 4. Keramahan, Omotenashi Saya kira adegan di salah satu episode Kokoroino Tomo ketika si Tomo menanyakan alamat ke orang di jalan ketika baru sampai Jepang Yang kemudian diantar sampai tujuan itu hanya mitos, adalah salah besar Saat saya keluar dari stasiun Asakusa, dan modar mandir kebingungan mencari alamat hostel Ketiba seorang bapak menghampiri dan bertanya dalam bahasa Inggris Spontan saya sodorkan alamat yang saya cari, kemudian dia menyuruh kami untuk mengikutinya, dan sampailah saya pada hostel yang kami cari Di akhir pertemuan kami, dia bilang, have a nice day Saya tidak akan pernah melupakan momen itu, bahkan saya masih ingat muka ramah bapak yang tadi sempat bertanya tentang rencana perjalananku di Jepang Itulah salah satu keramahan yang saya dapatkan di sana 5. Teknologi Hoylet Mowren di Bandara Haneda, Tokyo dalam hal teknologi, Jepang sudah tidak perlu diragukan Hampir segala segi kehidupan sudah tersentuh dengan kecanggihan Namun yang perlu mendapat perhatian adalah etika teknologi jika dikaitkan dengan etika kehidupan sehari-hari 6. Pelayanan Publik Perhatian pemerintah Jepang terhadap fasilitas dan pelayanan publik patleb di Piru Dimulai dari pembangunan fasilitas umum sederhana, seperti trotoar yang sangat nyaman Jalur pejalan kaki ini dibuat cukup lebar dan juga diperuntukkan bagi pengendara sepeda Tak ada yang berlubang, bersih, dan dibuat hampir rata dengan jalan raya 7. Dedikasi tinggi terhadap pekerjaan Saat naik kereta JR Line, saya beberapa kali berada di gerbong paling depan persis di belakang ruang masinis Di ruang kendali, masinis tidak bertugas sendirian tapi ditemani seorang yang lain Namun meskipun mereka bertugas bersama, tak sekalipun mereka terlihat mengobrol, si masinis terlihat begitu fokus mengendalikan laju kereta Itulah, tujuh hal yang bisa diteladani dari Jepang Terima kasih